Jadi kalau kita membaca tafsir para ulama, justru wanita-wanita yang hidup di zaman jahiliya mereka adalah orang-orang yang membuka orat mereka, mereka menampakkan rambut mereka bahkan disebutkan sebagian oleh ulama tafsir mereka berlenggak-lenggok di depan laki-laki Jadi begini loh kondisi keadaan wanita di zaman jahiliya karena selalu dikesankan kalau pakai jilbab atau yang semisalnya itu budaya Arab kan begitu, padahal budaya Arab itu sebaliknya budaya Arab itu justru mereka tidak menutup orat mereka makanya ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran Al-Khirim Ya yuhannabikuli azwajika wabanatika wanisa ilmu'minin yudinina alaihinna minjala bibihinna ila akhiril ayat, wahai nabi, perintahkanlah istrimu, anak perempuanmu, dan wanita-wanita mu'minat untuk menjulurkan badan mereka dengan jilbab Jadi disebutkan waktu itu pada wanita-wanita atau istri-istri nabi SAW mereka menarik tirai-tirai rumah mereka untuk menutup diri mereka Jadi datangnya Islam justru pada waktu itu adalah menyelamatkan wanita dan mengangkat kedudukan wanita, kedudukan yang tinggi Jadi di zaman jahiliya, kalau kita kembali kepada ayat-ayat Quran ya misalnya Allah SWT mengatakan Ketika diinformasikan bahwasannya anak yang lahir itu perempuan maka wajah mereka akan menjadi hitam Ya mereka malu, ini besar ini kalau perempuan lahir di tengah-tengah mereka Bahkan tidak sedikit ada di antara mereka yang membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup Ya Pak, mengubur hidup-hidup Beginilah kondisi dan keadaan wanita di zaman jahiliya Kemudian datang Nabi SAW membawa syariat untuk memuliakan kaum wanita Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton